Para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Usai berkas perkara atau tersangka dinyatakan lengkap atau P21. Kedatangan Ferdi Sambo dikawal ketat oleh aparat hingga sempat menimbulkan kericuhan. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo, tiba di Gedung Kejagung dengan penawalan ketat. Sambo dan putri datang menggunakan rompi kejagung dan langsung memasuki gedung. Sebelum masuk, Ferdi Sambo sempat mengucapkan permintaan maafnya kepada keluarga Brigadir J dan kesiapan menjalani proses hukum. Saya sangat emosi pada saat itu. Saya siap untuk menjalani sebuah proses hukum. Kejagung memastikan berkas perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dinyatakan sudah lengkap atau P21. Dalam kasus pembunuhan berencana ini, ada lima tersangka masing-masing Ferdi Sambo dan istrinya putri Candrawati, dua ajutan Sambo Brip KRR dan Barada R, serta asisten rumah tangga Sambo, KM. Sementara kasus Sambo ini akan segera disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan. Karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dan energi pemerintah tidak terlalu terkuras gara-gara perkara ini. Kita harus segera selesaikan perkara ini. Sementara untuk perkara obstruction of justice di kasus penyidikan Brigadir J, total ada tujuh berkas perkara yang dinilai sudah lengkap. Tujuh berkas tersebut milik Hendra Kurniawan, Baikuni Wibowo, Cukbut Ranto, Arief Rahman Arifin, Agus Nurpatria, dan Irfan Bidayanto. Dari Jakarta, Tim Liputan, AY News melaporkan.